Saudaraku rahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya ingin membahas tentang Sabar Dalam hubungannya dengan Tauhid Tauhid artinya kita ikut Allah Tidak ada makhluk yang pantas dituhankan Tidak ada Dan tidak ada makhluk yang pantas dijadikan tempat sandaran Tidak ada Semua makhluk punya kelemahan Apapun posisinya Jabatan Perusahaan sebagai pemilik perusahaan Sebagai bos Kaya Semua itu Bukan menjadi alasan untuk Dijadikan sandaran Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ikhlas Allah berfirman Allah Satu-satunya Tuhan Selain Allah Makhluk Karena Allah Tuhan Maka Allah tempat bersandar Allah Maka ketika kita Menyandarkan seluruh persoalan kita Kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Ketika hati kita Ada tempat sandaran yang lain Misalnya Dia mengutamakan makhluk Di atas Allah Subhanahu wa ta'ala Dia lebih mengandalkan Usahanya sendiri Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia Males berdoa kepada Allah Karena dia merasa bahwa Dirinya sudah cukup Tanpa Allah Aku bisa kok Bisa mencapai tujuanku Bisa mencapai target usahaku Tanpa aku berdoa Ngapain aku berdoa Nah ini namanya Dia sudah mengandalkan Selain Allah Nah orang seperti ini Sudah mulai Goyah tauhidnya Bahkan sudah mulai Tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Secara bertahap Kesadaran tauhidnya Sudah mulai rapuh Mengapa? Karena dia sudah tidak Mengalukan Allah Di atas segalanya Dia tidak menjadikan Allah tempat bergantung Allah Maha kaya Sesulit apapun hidup kita Minta kepada Allah Berdoa lah kepada Allah Nangis lah itu pada Allah Kita akan tenang Allah Maha penyembuh Separah apapun Sebuah penyakit Mintalah kepada Allah Allahu syafi Jangan khawatir dengan Allah Yang membuat Mengapa Doa itu Tidak diterima Karena Doanya Setengah hati Kurang yakin dengan Allah Sekedar Bahasa basi Bukan jujur Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sudah pasti Akan menjamin Bahwa Doa yang kita Panjatkan Akan Allah terima Mintalah kepadaku Aku pasti akan menerima doa Memang Cara Allah menerima doa Berproses Ada yang Langsung Allah berikan Misalnya Kita mau safar Kita berdoa Ya Allah Mudahkan Perjalananku ini Jadikan yang jauh Menjadi dekat Begitu kita baca Perjalanan lancar Kita sampai ke tujuan Itu bukti bahawa Doa kita langsung diterima Ada yang Allah tunda Tidak langsung Allah berikan Mengapa? Allah tahu Kemesrahatan Bagi kita Kita berdoa Allahumma Bawin alayna Safaruna Hada Wa atyu'anna Bu'da Ya Allah Mudahkan Perjalananku ini Ya Allah Yang jauh Dekatkan Tiba-tiba Kita kena macet Sampai akhirnya Kita tidak Kebagian pesawat Yang sudah kita bukit Kita Kalau tidak sadar Bahwa ini Allah yang atur Kita kecewa Kenapa sih? Aku kan sudah berdoa Kenapa Allah Tidak menerima? Kenapa? Aku kan sudah berdoa Bukan dia terima Allah tunda Begitu Begitu hapus tiketnya Dia mendengar berita Bahwa ternyata Pesawat yang take off itu Yang seharusnya Dinaikin Tiba-tiba Jatuh Ya Allah Baru tahu Aku kejebak Macet Ternyata Ini cara Allah Supaya aku Tidak kebagian Pesawat itu Jadi Logika kita Kita berpikir Kita selalu Berdasarkan Kepentingan Tapi Logika Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan Kemaslahatan Makanya Jangan kemuliaan Mengatur Allah Allah Biarkan Allah Dengan caranya Allah Mengatur Apa yang kita minta Nah Ini cara kita Bertauhid Dalam hidup kita Sehari-hari Jangan sampai Kita selalu Sedikit-sedikit Kecewa Dengan Allah Aku sudah Solat Aku sudah Soleh Aku sudah Solat Tahanjut Aku sudah Baca Quran Kenapa sih Aku masih Miskin Tetanggaku Udah Gak pernah Solat Gak pernah Baca Quran Gak pernah Ikut Pengajian Tapi Kenapa Dia kok Semakin Kayak Jadi Jangan Dihubungkan Urusan Ibadah Ini Urusan Tauhid Kepada Allah Bukan Urusan Kementingan Dunia Ini Sudah Ada Jatahnya Dari Allah Kayak Miskin Ada Jatahnya Tidak Dihubungkan Dengan Ibadah Seseorang Bukan Karena Ahli Solat Pasti Kaya Bukan Karena Ahli Ibadah Pasti Kaya Tidak Itu Adalah Tugas Tauhid Kita Kepada Allah Kita Menta'ati Allah Mau Kaya Memiskin Aku Tak Patut Berat Allah S.W.T Begitulah Cara Kita Memahami Tauhid Yang Kita Tenang Kala Jua Kita